Fakultas Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Masyarakat UNJ selenggarakan seminar bertema The Capstone of Collaboration and Innovation to Empowerment for All People di Aula Latif UNJ pada 14 Juni 2022. Seminar itu juga menjadi wadah bagi APENMASI Asosiasi Pendidikan Masyarakat Indonesia melakukan musyawarah nasional bersama Himpunan Akademisi dan Prodi Pendidikan Masyarakat Lintas Perguruan Tinggi. Seminar itu melibatkan 19 perguruan tinggi baik PTN maupun PTS yang memiliki program studi pendidikan masyarakat. Menurut Prof. Hafid Abbas, selaku Ketua APENMASI, menyebut saat ini APENMASI tengah fokus penyelenggarakan berbagai kegiatan pendidikan seperti pendidikan kesetaraan, fokasi, pembekalan minat, dan keterampilan dasar hidup dalam menjangkau kelompok miskin dan tertinggal sebagai kelompok sosial yang rumput. Prof. Hafid Abbas berharap 19 perguruan tinggi yang terlibat dalam seminar ini dapat membentuk semacam Yunus Center di Bangladesh yang memiliki fokus terhadap proses pemberdayaan kelompok masyarakat miskin dan tertinggal. Ya, baik. Ini sebenarnya adalah tidak lanjut ya dari apa yang dicanarkan oleh Wakil Presiden di Istana Wakil Presiden Pak Yusuf Kala tanggal 6 Maret 2019. Kita mau melaksanakan agenda strategis Asosiasi Pendidikan Masyarakat Indonesia yang membuat 18 kelompok sasaran penduduk miskin. Jadi kalau kita sebut miskin, siapa? Oleh Wakil Presiden mencanangkan agenda strategis ini. itu 18 sasaran. Misalnya petani miskin, anak jalanan, TKI-TKW, buru migran, seperti itu. Nah, di sini ada 128 agendanya supaya mereka itu keluar dari kemiskinan. Dan semoga seminar internasional ini memberi kontribusi signifikan ke arah pelaksanaan agenda strategis ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.